Mari kita beranjak masuk ke simposium terakhir dengan topik vaskuler. Terima kasih sudah menonton! 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 Selamat pagi para sejawat sekalian! Hari ini kita akan membawakan simposium ke-9 yang bertemakan vaskuler. Di mana akan ada tiga pembicara yang akan membawakan topik masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke topik pertama yaitu overview of thrombotic event in COVID-19 patient. Dengan waktu 20 menit yang akan dibawakan oleh Dr. Igusti Agung Bagus Krishna Jantika, spesialis jantung pembuluh darah. Di mana beliau adalah dengan ribat pendidikan tamat FKU Dayana Bali tahun 2009 dan tamat sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedotaran Dayana pada tahun 2016. Nah jabatan sekarang sebagai koordinator komite kegawat darurat kardiofaskular Perki Bali dan Kepala SMF Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di RSUD Bali Mandara. Saya persilahkan untuk Dr. Kisah. Baik, terima kasih kepada Dr. Aditya Surya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia dan juga Perki Bali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan satu topik pada pagi hari ini. Kita akan sharing tentang bagaimana overview of thrombotic events in COVID-19 patients. Jadi, COVID-19 memang sudah meredah ya, tapi kita tetap selalu harus waspada terhadap gelombang-gelombang infeksi dari COVID-19 berikutnya. Maka penting dari kita untuk mungkin merefresh kembali. Bagaimana overview dari kejadian thrombotic pada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Seperti yang kita ketahui ya, infeksi COVID-19 dari virus SARS-CoV-2 itu kemudian akan masuk ke tubuh dan ditangkap oleh reseptor ACE-2, Angiotensin Converting Enzyme-2, yang kemudian akan melakukan replikasi pada sel yang memiliki reseptor ini, pada retikulum endoplasma, kemudian akan mengalami replikasi dan juga memperbanyak diri. Setelah memperbanyak diri, pada sistem kardio-vaskuler, pasien-pasien yang mengalami infeksi SARS-CoV-2 kemudian akan mengalami suatu direct effect pada kardiak maupun kepada vaskuler. Kepada kardiak, dia akan dapat memberikan efek direct berupa terjadinya suatu myokarditis atau infeksi, inflamasi di jantung yang kemudian bermanifestasi klinis sebagai myokarditis dan kemudian dapat memberikan suatu klinis berupa gagal jantung ataupun terjadinya aritmia. Direct effect juga dapat diberikan oleh infeksi SARS-CoV-2 ini kepada pembuluh darah, baik mikrovaskuler maupun makrovaskuler dari pembuluh darah. Secara mikrovaskuler bisa memberikan efek suatu myokardial dysfunction, mikrovaskuler dysfunction dan kemudian pada koronar arti kemudian dapat memberikan suatu gambaran klinis berupa sindrom koronar akut. Ditambah lagi suatu progresivitas dari infeksi SARS-CoV-2 ini yang kemudian makin lama makin banyak terjadi, terjadinya suatu cytokine storm akan memperparah atau memperburuk kondisi infeksi inflamasi dari kardiovaskuler, dimana dengan progresivitas dari penyakit semakin tinggi juga risiko untuk kita mengalami kejadian kardiovaskuler pada saat infeksi COVID-19. Ya, semua pasien berisiko untuk mengalami kejadian kardiovaskuler, tapi pasien-pasien yang memiliki faktor-faktor risiko sebelumnya, atau faktor risiko yang terjadi akibat dari infeksi COVID-19 tersebut, itu berpotensi untuk mengalami suatu respon inflamasi, disfungsi endotel dan juga support infeksi dari COVID-19, yang kemudian akan mengalami suatu abnormalitas hemostatik berupa pulmonari mikrotrombi, kemudian intrafaskuler koagulopati, myokalian injury, yang bisa kita mungkin deteksi dengan peningkatan kardiovasker. Klinisnya yang dapat kita temui pada pasien-pasien yang mengalami kejadian kardiovaskuler adalah venus thromboemboli, kemudian myokalian infak, maupun bisa jatuh ke DIC, disseminated intrafaskuler koagulation. Yang lebih menyeramkan lagi adalah faktor-faktor risiko pada saat kita terinfeksi COVID-19, dan kemudian kita berisiko untuk mengalami suatu proses thrombosis, itu ternyata faktor risikonya tumpang tindih, antara faktor risiko progresifitas dari penyakit COVID-19 itu sendiri, dan juga faktor risiko dari thromboemboli. Jadi, semakin banyak kita mempunyai faktor risiko ini, semakin tinggi pula risiko kita untuk mengalami suatu kejadian kardiovaskular berupa thromboemboli pada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Terlebih lagi jika COVID-19 yang terjadi, itu kalau kita kategorikan ke arah berat atau severe. Nah, secara patogenesis tentu saja terjadinya suatu infeksi COVID-19, kemudian akan mendorong suatu proses inflamasi, mendorong proses-proses endothelial injury, yang kemudian akan mendorong suatu pasien itu berisiko untuk mengalami yang kita tebut dengan triad-filture stride, di mana hypercoagulable state, endothelial injury, dan circulatory stasis itu merupakan cornerstone atau patogenesis dasar dari terjadinya suatu proses thromboemboli. Hipercoagulable state, contohnya pasiennya mengalami merengdansi, kemudian sedang hamil, kemudian terapi estrogen, keadaan septic yang terjadi, mungkin infeksi sekunder, promemophilia itu akan mendorong pasien untuk mengalami suatu status hipercoagulable. Jadi ditambah lagi juga kalau misalnya sudah punya penis disorder sebelumnya, kelainan paskuler, kemudian ada trauma atau recent surgery, itu pasien prone untuk mengalami proses endothelial injury lebih besar. Circulatory stasis, kita tahu bahwa pasien-pasien yang dirawat dengan COVID-19 biasanya mengalami suatu kondisi bad ridden, kemudian imobilisasi, bahkan sampai mungkin terintubasi. Kondisi-kondisi ini akan mendorong suatu terjadinya circulatory stasis, di mana mungkin akan terjadi left ventricular dysfunction dalam keadaan itu, imobilisasi, venus insufficiency, atau venus obstruction. Semua hal ini menjadi dasar terjadinya suatu proses tromboemboli pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Seperti yang disampaikan tadi bahwa, semakin progresif suatu infeksi COVID-19, itu akan semakin meningkatkan risiko pasien untuk mengalami virtual stride ini, di mana endothelial injury, blood flow stasis, dan infercoaguloban ini semakin meningkat risikonya dengan peningkatan separitas dari infeksi COVID-19 tersebut. Endothelial injury misalnya terjadi anflamasi akut, kemudian sekundari infeksi, seperti itu dapat meningkatkan terjadinya ke endothelial injury ini. Kemudian blood flow stasis tidak hanya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, di karantina di rumah pun itu akan menurunkan mobilitas dari pasien, itu pun dapat memberikan risiko kepada pasien untuk mengalami blood flow stasis. Kemudian hampir semua pasiennya tentu akan mengalami proses hypercoaguloban akibat dari akut inflamasi reaksion akibat infeksi COVID-19 tersebut. Nah faktor-faktor apa yang kira-kira menyebabkan terjadinya protromic state pada pasien dengan COVID-19? Peningkatan inflamasi sistemik, replikasi virus yang semakin besar, kemudian afinitas yang sangat besar dari virus ini kepada reseptornya, reseptornya yaitu angitensin 2, itu akan menyebabkan suatu efek langsung berupa protromic state. Kemudian faktor-faktor lain yang mendorong atau menjadi suatu hal-hal yang meningkatkan risiko, itu contohnya misalnya mobilisasi, pasiennya diintubasi ya, menggunakan mechanical ventilation, kemudian menggunakan CVC, bahkan juga adanya suatu proses aktifasi platelet, itu dapat mendorong pasien-pasien itu jatuh kepada protromic state yang lebih tinggi lagi pada kondisi infeksi COVID-19. Nah, kenapa hal ini penting? Jadi, peningkatan risiko untuk pasien-pasien yang kemudian mengalami infeksi COVID-19, itu kejadian tromboemboli-nya ternyata cukup tinggi, sekitar 21 persen pada seluruh pasien COVID-19. Pada pasien yang dirawat di ICU bahkan lebih tinggi lagi ya, 31 persen. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau pasien-pasien dengan infeksi COVID-19, kemudian mengalami kejadian kardiovaskular berupa tromboemboli, trombosis maupun embolism, itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kematian sampai 74 persen. Jadi, sangat tinggi. Jadi, begitu pentingnya kita melakukan suatu proteksi pada pasien-pasien COVID-19 ini untuk mencegah ataupun menangani kejadian tromboemboli yang belum atau sudah mungkin terjadi. Nah, frekuensi kejadian protromotik apa saja yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19? Ya, memang paling sering masih dengan DVT, kemudian PE dengan DVT, kemudian disusul oleh PE only, hanya PE saja, tapi kondisi-kondisi ini masih cukup banyak ditemukan, terutama pada sirkulaturistasis pada Pena. Kemudian, myocard infak juga dapat ditemukan juga pada beberapa kondisi, seperti itu. Jadi, pada 28 studi yang kemudian dikumpulkan, kemudian dilihat kejadian tromboemboli-nya pada pasien-pasien yang dilawat di ICU, itu insidennya cukup tinggi, 34 persen. Jadi, mungkin kalau kita punya 100 pasien mengalami COVID-19 dilawat di ICU, 34 diantaranya bisa mengalami kejadian trombosis ini, which is kemudian meningkatkan risiko mereka untuk mengalami kematian sebesar hampir 74 persen. Nah, itu mungkin secara, kita melihatnya secara general dari faktor-faktor risikonya. Kemudian, secara kuantitatif mungkin kita bisa juga menggunakan skor untuk menghitung risiko pasien ini mengalami pronus tromboemboli ataupun bleeding, itu dengan skor dari improve DD ini ya. Jadi, improve DD kita kemudian ada beberapa item di dalamnya yang kemudian dapat digrading, dijumlahkan skornya, kemudian digrading sebagai low, moderate, atau high risk. Demikian juga dengan high bleeding skornya ya, kemudian dapat dihitung dan kemudian dijumlahkan, kalau skornya lebih dari 7, itu high bleeding risk. Pada kondisi ini, kita harus berhitung juga yang mana pasien dengan meningkat risikonya terjadi trombotik, kemudian, tapi juga berisiko untuk bleeding. Nah, di sini kita menimbang-nimbang dan juga mungkin men-adjust bagaimana dosis dari pemberian terapi. Nah, ini yang penting kita proteksi. Pasien-pasien seperti ini yang sudah vulnerable seperti ini yang harus kita proteksi, baik secara prevention maupun therapeutic ya. Di mana, tapi pada kondisi pandemi COVID-19 ini terdapat beberapa tantangan yang kita temui untuk melakukan suatu prevensi maupun suatu diagnosis bahkan terapi untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Untuk kita menegakkan diagnosa koagulopati, seperti ini juga kita cukup challenging ya, karena mungkin jumlah pasien yang begitu banyak, kemudian pemeriksaan lab yang mungkin memakan waktu, seperti itu. Nah, pada saat belum terdiagnosa dengan baik, mungkin kondisi itu sudah mengalami, pasien itu sudah vulnerable untuk mengalami kejadian kardiofaskol berupa tromboemboli. Kemudian, kadang kita, pada sistem kesehatan juga kita ya, jadi kalau misalnya begitu banyak pasien datang sekaligus, seperti itu, maka kita kadang, kemudian akan memberikan prioritas yang tinggi kepada pasien COVID-19 ya. Kemudian, sedangkan, kemudian kita harus menghadapi pasien-pasien yang juga tanpa non-COVID-19, sehingga kadang pasien-pasien seperti itu juga terabaikan. Ya, kemudian, peningkatan risiko ya, pada pasien-pasien yang tidak dirawat di rumah sakit, misalnya, itu juga mengalami risiko. Apalagi yang sudah punya, punya risiko untuk tromboemboli sebelumnya. Misalnya, pasien dengan atrial fibrillation yang rutin melakukan ER test, nah, itu mungkin akan sulit kita tangannya dengan baik, karena fokus kita malah ke pasien-pasien yang COVID-19. Nah, untuk prevensi, tentunya, pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, prevensi, diagnosis, dan juga terapi terhadap kejadian kandipaskular ini, sangat penting dilakukan ya. rutin profilaksis setelah building risk assessment, itu masih kita menggunakan, kalau di rumah sakit, kita gunakan low molecular weight heparin, kemudian, untuk diagnosisnya, penggunaan ultrasum, untuk diagnosis DVT, kemudian CT scan atau VQ scan, itu menjadi challenging pada kondisi sekarang. Jadi, antara diagnosis dengan pemberian, untuk menegakkan diagnosis tersebut, itu cukup challenging, karena kita tidak bisa mungkin melakukan routine screening, berupa doplot atau di daya, mungkin keterbatasan sumber daya manusia, ataupun keterbatasan resources. Untuk treatmentnya juga, ini yang cukup penting, bahwa low molecular weight heparin, di dalam rumah sakit, masih merupakan pilihan utama, dan yang penting adalah post discharge, ya sebetulnya. Post dischargenya pada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi, ponus tromboemboli pada saat dirawat, itu penting untuk diberikan suatu novel oral antikoagulan sebetulnya. Antikoagulan berkelanjutan, selama 3 bulan pasca discharge. Nah, proteksinya dapat kita gunakan, pemberian antikoagulan itu, kalau di rumah sakit kan preferred dengan injection, dengan low molecular weight heparin. Sedangkan yang untuk outpatients, mungkin kita bisa berikan single drug, yang diberikan berupa pil, dengan pilihannya mungkin ada bisa, dengan rifaroksaban, ataupun dengan apiksaban. Nah, pilihannya bagaimana kita memproteksi vulnerable patients, yang outpatients misalnya, jadi diperlukan suatu terapi, terapi yang good balance antara efikasi dan safety, kemudian fixed oral dosing regimen, kemudian berisikus kecil, berinteraksi dengan makanan ataupun obat yang lain, karena kita tahu obat-obat COVID-19 itu kan banyak sekali. Wide therapeutic window, fast onset dan juga fast onset of action, dan tidak memperlukan rutin antikoagulan monitoring. Itu penting sekali untuk kita perhatikan, karena meminimalisir kontak antara pasien yang sudah terinfeksi, dengan tenaga kesehatan. Nah, hampir seluruh guideline yang dikeluarkan oleh organisasi kardifaskular yang besar, baik ESC, kemudian British Society of Hematology, kemudian Royal College of General Practitioners, itu menyampaikan bahwa pada pasien-pasien yang kemudian kita harus memberikan suatu proteksi, dengan pemberian antikoagulan oral, itu novel oral antikoagulan itu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kita menggunakan vitamin keantagonis, baik secara teknis maupun secara farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi pemberian noak itu lebih simple, kemudian onset cepat, kemudian tidak perlu monitoring antikoagulasi, seperti itu. Nah, pilihannya bagaimana bisa menggunakan riparoksaban, apriksaban, adriksaban, maupun dabigatran, kalau kita cenderung kita tahu bahwa kita sering menggunakan riparoksaban, kalau riparoksaban ini pada pasien-pasien yang sebelumnya menggunakan vitamin keantagonis, itu bisa kita start untuk replace pasien-pasien tersebut, jika pasien itu memiliki INR kurang dari 3 pada non-falkular AF, sedangkan untuk yang polistromboemboli, jika INRnya kurang dari 2 setengah, kita bisa start riparoksaban ini. Kemudian pada pasien-pasien yang sebelumnya menggunakan LMWH, dan kita berkepentingan untuk memberikan suatu novel oral antikoagulan, jadi riparoksaban ini bisa diberikan 0-2 jam pada dosis LMWH atau antikoagulan injeksi yang berikutnya. Sedangkan untuk apriksaban, adriksaban, dan dabigatran juga kurang lebih sama. Interaksi, jangan lupa kita harus berhitung juga interaksi antara obat yang kita gunakan dengan obat-obat yang digunakan untuk terapi COVID-19. Kita lihat di sini, kalau kita gunakan riparoksaban, di sini interaksinya kurang lebih tidak begitu besar terhadap obat-obat yang lain. Hampir semua guidance di dunia, baik International Society of Traumosis, CHES, kemudian American Society of Hematology, ESC Guidelines, ataupun Next Trial, itu juga sangat menekomendasikan untuk memberikan suatu VTA profilaksis pada pasien-pasien yang baik, yang hospitalized, maupun yang outpatient, seperti itu. Jadi, kalau yang dihospitalisasi, itu preferenya memang masih dengan low molecular weight heparin, kemudian yang outpatient, mungkin kita bisa preferen novel oral antikoagulan dibandingkan dengan vitamin K antagonis secara patogenesis, farmakogenesis, farmakodinamik, maupun secara teknisnya yang tidak memerlukan monitoring dari INR, seperti itu. Nah, untuk vaksin, bagaimana pasien-pasien yang menggunakan antikoagulan, antikoagulan sebetulnya masih bisa kita berikan suatu injeksi dari COVID-19 vaccination, jadi sebetulnya tidak terlalu harus kita khawatirkan untuk memberikan injeksi seperti ini. Karena kadang-kadang kita berpikir pasien dengan antikoagulan, vulnerable, itu kita tetap bisa kita berikan, di mana pemberian vaksinasi itu sebenarnya merupakan suatu low risk procedure, ya, jadi tidak perlu kita terlalu khawatirkan untuk terjadinya perdarahan pada saat kita melakukan injeksi dari vaksin COVID-19. Nah, untuk take home message, jangan lupa bahwa VTA, venus thromoemboli, assessment dan preventionnya sangat penting dilakukan pada pasien-pasien dengan COVID-19. Kemudian, faktor risiko untuk, kita harus penting mengetahui bahwa faktor risiko untuk terjadinya suatu venus thromoemboli ini, ya, ber-overlap dengan risiko-risiko untuk terjadinya peningkatan separitas dari COVID-19, ya. Nah, pasien-pasien yang mengalami hal ini, mengalami COVID-19 infection ini penting untuk kita kemudian proteksi, baik menggunakan profilaksis maupun treatment, yang sesuai, baik dia in hospital maupun pasien dengan outpatient, ya. seperti itu. Jadi, jangan lupa bahwa COVID-19, pandemi COVID-19 mungkin sudah meredah tapi belum berakhir, sehingga tetap perlu kita perhatikan suatu kondisi kejadian thromoemboli pada pasien-pasien COVID-19 ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Saya kembalikan ke modal. Oke, menarik sekali ya, tadi materi yang sudah dibawakan oleh dokter Krishna mengenai COVID-19, di mana penyakit ini memang memiliki klinis utama itu korespirasi, namun karena adanya bades sitokin, kemudian adanya inflamasi yang bersifat sistemik, itu menjadi tubuh mengalami hiperkoagulabilitas yang tinggi ya, sehingga penanganan-penanganan berupa antikoagulan itu diperlukan sekali untuk menangani pasien-pasien COVID. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke topik kedua dengan judul Current Insight on Antikoagulan as the Management of DVT. Ada waktu 20 menit dengan pembicara Dr. Agung Pratnyana Suwirya, M.B.O.M.E., spesialis jantung pembeluh darah, di mana beliau tamat pendidikan dokter umum tahun 2011, tamat dokter spesialis jantung 2017, Magister Biomedik Universitas Udayana 2017, dan sempat mendapatkan pelatihan vaskular di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita 2019. Beliau sekarang bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Sanglah dan Pasar, sebagai staff medis Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, kemudian beliau juga sebagai staff medis Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler, di Rumah Sakit 32 Udayana dan Pasar. Saya persilahkan waktu untuk Dr. Agung, membawakan topiknya. Terima kasih, Dr. Ditya Surya. Jadi pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang Current Insight on Anticoglian, S.D. Management of DVT. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa disclaimer, ini merupakan salah satu titik fokus kita adalah penggunaan di Faru Saban, dalam hal ini adalah Saril 2, di mana segala penggunaannya memang ditunjukkan untuk benefit dan kebaikan dari pasien yang menderita DVT. Jadi, seperti yang sudah sering dipaparkan oleh seluruh pembicara sebelumnya, bahwa atau yang sudah pernah mengikuti workshop vaskular Arjumat kemarin, di mana VTA ini adalah salah satu yang menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia, di mana kalau kita lihat VTA, diestimasikan di Eropa yang berhubungan dengan VTA dan kejadian meninggal adalah 370 ribu kematian setiap tahunnya, di mana kalau kita lihat dari US juga tidak terlalu berada jauh, yaitu 300 ribu kematian yang kemungkinan meninggal disebabkan oleh VTA, dan untuk skala dunia, kita melihat bahwa ada 3 juta kematian setiap tahunnya yang berhubungan dengan VTA. Jadi, secara singkat, VTA dalam hal ini yang kita fokuskan adalah dipfentrombosis dan pulmonary embolism, di mana dipfentrombosis ini adalah salah satu penyakit seperti gambaran pada foto ini, di mana ada unilateral udema, di mana itu disebabkan oleh adanya trombus di vena, bisa vena popliteal, vena pulmonary, atau vena yang lebih distal lagi. Kemudian, jika vena-vena tersebut mengalami suatu trauma, kemudian atau mengalami guncangan yang hebat, sehingga trombus itu terlepas, terjadilah emboli. Seperti ini bentuk trombus yang sudah dilakukan trombectomy, salah satunya, jadi diangkat trombusnya itu. Kemudian kita lihat di sini gambarannya adalah pemerintah emboli, di mana migrasi dari trombus yang terlepas menjadi emboli itu akan membuat pulmonary emboli, di mana kejadiannya akan sangat mendadak dan sangat mengancam nyawa. Untuk simptom sendiri dan sain, kita dapat lihat pada gambar, yang pertama adalah adanya kemerahan, seringkali kemerahan, kemungkinan besar juga akan disertai nyeri, tapi kadang ada yang painless juga bisa terjadi pada pasien. Kemudian yang paling sering dan paling kentara adalah pasien selalu mengeluhkan kakinya lebih besar sebelah dibandingkan sisi tungkai yang sehat. Kemudian untuk gejala yang lain, kemungkinan besar ada seperti kesemutan dan rasa tidak nyaman di kaki, dan adanya pembesaran kaki yang cukup jelas pada kaki yang terkena DVT. Kemudian jika dilakukan palpasi, kadang bisa disertai oleh rasa nyeri. Kemudian untuk modalitas pemeriksaan DVT atau penegakan diagnosis, kita bisa melakukan dengan pritest probability, menggunakan kriteria well score, kemudian bisa dibantu oleh penggunaan dedimer, dan melakukan compression ultrasonografi terakhir, ketika semua hal tersebut dianggap belum cukup memenuhi kriteria diagnostik untuk DVT, kita bisa melakukan pembesaran glute standar menggunakan fenografi dengan kontras. Ini adalah side-side yang paling sering terkena DVT, di mana yang paling dapat mengancam nyawa untuk menyebabkan terjenaya PI, atau permalian emboli adalah proximal DVT, di mana proximal DVT ini akan melibatkan beberapa vena, yang paling sering adalah vena iliaka, femoral, dan popliteal. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan DVT itu sendiri, yang paling sering adalah active cancer, connect art failure, biasanya berhubungan dengan arterial fibrilasi, kemudian adanya respiratory insufficiency, dan biasanya faktor usia yang di atas 25 tahun itu meningkatkan risiko terjadinya DVT. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah, lebih dari 90% akut PI itu adalah disebabkan karena terjadinya proximal DVT dibandingkan dari distal DVT. Di mana distal DVT dapat kita lihat adalah regio yang lebih rendah daripada popliteal. Biasanya ini disebabkan oleh kejadian yang mendadak, atau kejadian tidak biasa yang dilami oleh pasien, misalkan beberapa waktu yang lalu menjalani pembedahan, imobilisasi, atau melakukan travelling perjalanan yang cukup panjang, sehingga terjadi imobilisasi pada tungkai bawah. Jadi hal-hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan bisa menyebabkan kejadinya DVT bagian distal. Tapi jika dibandingkan dengan DVT yang proximal, 50% pasien yang tidak ditangani proximal DVT akan menyebabkan PI dalam waktu 3 bulan. Dan 3 bulan mortality rate-nya lebih tinggi dibandingkan pasien yang mengalami distal DVT saja, atau isolated DVT bagian distal. Kemudian salah satu modalitas yang sering kita pergunakan, yang pada saat COVID-19 meledak, juga kita sering mendengar kata di dimertes. Di dimertes ini merupakan salah satu modalitas yang dapat kita pergunakan untuk mendeteksi DVT. Namun seringkali penggunaan di dimertes ini disalahgunakan pasien yang PTP-nya unlikely, sebaiknya tidak dicekkan di dimertes, atau pasien yang sama sekali tidak menunjukkan gejala DVT, karena itu akan merancukan pemeriksaan kita. Tapi jika pemeriksaan kita rancu, kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan rutasenografi doper untuk memastikan. Jadi, kenapa bisa rancu? Karena di dimertes ini juga mengalami peningkatan pada proses-proses inflamasi, cancer, infeksi, stroke, dan pregnancy. Jadi, biasanya pasien-pasien yang mengalami kejalanan seperti ini akan juga mengalami peningkatan dedimer pada saat dipereksakan. Jadi, sebaiknya memang harus dilakukan kombinasi dengan pre-test probability. Kemudian, penggunaan compression ultrasonografi. Ini memiliki nilai spesifitas dan sensitivitas yang tinggi untuk memeriksa apakah pasien tersebut memiliki DVT atau tidak. Tindakan ini relatif murah, kemudian relatif reliable, dan tindakannya non-invasif dan pasien tingkat kenyamanannya cukup tinggi dibandingkan pemeriksaan modalitas dengan imaging yang lain. Kemudian, untuk melakukan tindakan tersebut, kita bisa melakukan namanya compression ultrasonografi atau cus atau dengan colorful mode atau dengan augmentasi. Kemudian, pasien yang mengalami DVT yang kita curigai di bagian distal itu sedikit less reliable menggunakan alat ini. Jadi, kemungkinan besar kita perlu melakukan pengulangan jika kita curigai ada distal DVT, beberapa hari kemudian, 5-7 hari, untuk memastikan apakah pasien yang mengalami distal DVT tersebut mengalami suatu migrasi dari emboli sehingga menyumbat pemudara yang lebih proksimal, yaitu pemudara venopopletial atau venafemoralis. Kemudian, yang menjadi goal standard tentu adalah penggunaan invasive strategi yaitu venografi dengan kontras, di mana kita bisa menginjeksikan kontras dan kita melihat adanya feeling defect pada kontras tersebut yang mengindikasikan adanya DVT. Tapi, itu tentu membuat beberapa komplikasi yang paling sering adalah pasien merasakan tidak nyaman pada saat diinjeksikan kontras, bisa terasa nyeri, bisa terasa panas, kemudian adanya rasa mual, muntah, dan kemungkinan besar bisa terjadi plebitis. Yang paling berat adalah terjadinya reaksi anapelaksis. Kemudian, resiko komplikasi yang lain adalah bisa terjadi kontras hindus-nipurvati jika kita menggunakan kontras yang berlebihan. Jadi, untuk VTE sendiri ada yang provok dan ada yang ampervok VTE. Untuk yang ampervok VTE, biasanya tidak ada yang mengetahui apa sih sebenarnya faktor resiko tersebut. Ini biasanya kasusnya juga cukup banyak, yaitu sekitar 50% kasus dan terjadilah VTE. Pasien datang-datang sudah ada DVT atau sudah ada pulmonary emboli. Kemudian, yang provok itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang irreversible, ada yang reversible. Untuk yang irreversible, biasanya usia, kemudian adanya paralisis, kemudian ada riwayat keluarga, dan biasanya ada pasien yang sudah memiliki riwayat trombopilia. Jadi, itu tidak bisa kita ubah. Kemudian ada yang reversible atau temporary, misalkan ada mengalami operasi beberapa waktu yang lalu, kemudian ada active cancer, kemudian ada penyakit yang akut, yang mendadak muncul, sehingga menyebabkan imunisasi dan retres lama. Kemudian ada proses dehydrasi, pregnancy juga salah satunya, dan obesitas, dan hormone replacement terapi. Hal tersebut juga bisa menyebabkan kerjanya VTE. Kemudian untuk diagnostik VTE, sorry, DVT, kita bisa menggunakan well score, yaitu well score di atas dua atau di bawah dua. Jadi, kalau DVT-nya likely, kita wajib melakukan ultrasonografi, ultrasonografi, di mana jika sudah ketemu adanya cloud yang memang nampak pada pengisian ultrason, itu sudah definite adalah DVT. Jadi, kita langsung melakukan pendekatan dengan antikogulan. Tapi, jika dia hasilnya negatif, kita wajib memerisakan di dimer. Karena, kenapa? Karena DVT-nya adalah likely. Jadi, ketika positif, kita wajib melakukan ultrasonografi, sekisaran waktunya adalah 6 sampai 8 hari. Ini adalah memberikan kesempatan pada hasil ultrasonografi tersebut. Jika memang terbukti adanya cloud, dia akan terbentuk dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian, jika dia unlikely, kita wajib mengecekkan di dimer jika kecurigaannya cukup tinggi pada pasien tersebut dengan segala faktor risiko yang dimiliki. Jika dia hasilnya positif, kita wajib memastikan dengan ultrasonografi. Tapi, jika hasilnya negatif, kita bisa mengekslusi apakah pasien tersebut ternyata memiliki penyakit selain DVT. Kemudian, inilah well score yang sangat gampang kita akses. Silahkan, misalkan dekat-dekat para peserta sekalian bisa mencari dan menempelkan di tempat pertik masing-masing. Jadi, di sini kita lihat jika skornya di atas 2 itu adalah likely dan di bawah 2 adalah unlikely. Kemudian, menurut kalian sendiri, penggunaan antikoagulan itu sangat disarankan pada pasien di mana penggunaan yang tradisional adalah adanya LMWH, VKA dan kita juga dalam presentasi ini kita fokus pada penggunaan DOAC atau NOAC. Kemudian, dari guideline sendiri, pasien dengan DVT dan PI yang digunakan DOAC itu lebih bagus penggunanya dibandingkan penggunaan VKA. Kemudian, untuk pasien yang mengalami proximal DVT, penggunaan antikoagulasi sendiri dibandingkan penggunaan trombolitik itu ternyata lebih kurang tidak inferior penggunaan DOAC. Kita lanjut ya. Waktunya terbatas. Jadi, untuk treatment pasien dengan DVT sendiri yang paling pertama adalah penggunaan antikoagulan dalam fase akut yaitu 5-10 hari dilanjutkan dengan long-term VTA treatment jika dibutuhkan berdasarkan pre-test probability pasien dan resiko pasien untuk terkena DVT berulang dan jika pasien tersebut memiliki resiko yang tinggi kita bisa menggunakan extended terapi antikoagulan. Ini adalah target-target dari penggunaan antikoagulasi yang kita bisa pergunakan ada Revaruxaban sampai penggunaan DAPI-GATRAN. Dalam hal ini, Revaruxaban bekerja untuk menghambat faktor 10A secara langsung. Untuk yang tradisional antikoagulan sendiri memang yang paling mudah kita dapatkan dan paling sering ada di tempat fase-fase masing-masing dekat-dekat sekalian adalah penggunaan Heparin, LMWH, dan Oral VKA. Kemudian, jika dibandingkan penggunaan DOAC sendiri tentu penggunaan LMWH dan UEFA ini memerlukan pemantuan yang sangat ketat dan juga penggunaan VKA ini kekurangannya adalah ada neuroterapetik window yaitu menggunakan INR targetnya adalah 2-3 yang sangat sulit dicapai jika pasien mengkonsumsi atau tidak memiliki diet yang teratur karena sangat dipengaruhi oleh makanan dan obat-obatan lain yang bisa menyebabkan potensiasi dari vitamin K antagonis tersebut. Dalam hal ini adalah warfarin. Kemudian, jika kita lihat fokus pada presentasi kali ini adalah penggunaan DOAC dalam hal ini adalah Reparuh Saban, Saril 2 dimana ini adalah suatu penggunaan DOAC yang cukup baik dimana penggunaan dos ini sendiri bisa diberikan pada pasal akut dua kali sehari menjadi satu kali sehari. Kemudian, jika dibandingkan dengan yang lain penggunaan Reparuh Saban, Saril 2 jadi single drug use atau satu jenis obat saja kita bisa berikan langsung di fase akut yaitu dua kali 15 mg sampai 21 hari kemudian kita gunakan dosis yang berubah jika kita menghitung pasien tersebut memiliki resiko yang tinggi kita bisa menggunakan full dose 20 mg satu hari atau jika resikonya sedikit rendah dan kita mampu mengevaluasi secara rutin pasien tersebut dengan ultrasonografi dolper kita bisa memberikan 1 ke 15 mg dan jika perlu jika pasien memiliki resiko sangat tinggi misalkan resiko aktif cancer atau imobilisasi atau paralisis pasien tersebut kita bisa memberikan extended terapi lebih dari 6 bulan tergantung keperluan kemudian dari beberapa penelitian jika dilihat-dilihat bahwa perbandingannya dengan VKA atau LMH saril itu atau referusaban memiliki nilai yang cukup signifikan dibandingkan penggunaan VKA sendiri dan jika kita lihat dari beberapa meta-analisis ada amplify sampai recover 2 semua penelitian ini menunjukkan kemampuan penggunaan di OAC tidak lebih rendah dibandingkan VKA bahkan lebih bagus dibandingkan vitamin K antagonis kemudian dilihat dari NCDVT studi desain sendiri yang randomize open label event driven dan non-inventive studi kita temukan ternyata penggunaan revarkusaban ini dengan periode 3, 6, 12 bulan ternyata hasilnya menunjukkan yang baik pada pasien-pasien dengan DVT dan tidak lebih rendah dibandingkan penggunaan niloxaparin kemudian dilakukan dengan VKA yang mempunyai target INR 2-3 yang perlu saya tekankan sekali lagi jika penggunaan VKA ini memiliki terapetik range yang sangat sempit yaitu 2-3 jika tidak 2-3 kita harus melakukan adjusts dos dimana adjusts dos itu kita bisa lakukan dalam waktu mingguan sampai bulanan tergantung kondisi dari pasien kemudian untuk dari hasil sendiri yang kita dapatkan ternyata pemberian saril itu sendiri menunjukkan penurunan dari recurrent VTA dibandingkan dengan penggunaan standar anticoagulation dan jika kita lihat dengan penggunaan pembandingan niloxaparin dan riva rosaban ternyata tidak lebih rendah jika digunakan pada fase akut yaitu 5-8 hari kemudian dari real world study sendiri ini merupakan studi yang melibatkan pasien di daerah negara kita yaitu di Indonesia dimana disini juga riva rosaban menunjukkan apa namanya hasil yang cukup baik dan dengan kita pertimbangkan apakah major bleeding event dan simptomatik recurrent VTA ternyata hasilnya memang saril itu secara konsisten menunjukkan penurunan risiko major bleeding recurrent VTA dan penyebab kematian secara keseluruhan pada real world study jadi yang perlu kita ingat bahwa real world study ini melibatkan negara kita yaitu negara Indonesia jadi sangat reliable untuk penggunaannya pada praktek klinis masing-masing kemudian untuk yang terakhir adalah tentu penggunaan anticoagulan tidak secara metah menyingkirkan bahwa kita tidak memperhitungkan komplikasi yang paling sering adalah faktor risiko bleeding jadi kita harus mempertimbangkan benefit dan risk pada pasien secara seimbang sehingga kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan pada pasien-pasien DVT jadi ini adalah kesimpulannya dimana anticoagulan merupakan salah satu treatment yang paling utama pada pasien dengan DVT kemudian DOAC menunjukkan hasil yang sangat baik untuk menurunkan risiko recurrent VTA kemudian juga bisa menurunkan major bleeding ditunjukkan dengan beberapa penelitian seperti NSTN DVT dan sampai recover 2 juga sama jadi menunjukkan hal-hal yang sangat memuaskan dan yang paling penting disini kita bisa melakukan dengan single drug approach jadi penggunaannya sangat nyaman untuk pasien kita gampang memantau dan yang paling penting cost effective tercapai pada pasien tersebut jadi sekiranya itu yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan dapat berguna untuk para peserta sekalian selamat pagi dan terima kasih oke terima kasih Dr. Ragung atas presentasi yang menarik dan cukup lengkap untuk penanganan DVT ini jadi kita lihat banyak obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk penanganan DVT dan saat ini kita sudah diberikan obat yang terbaru yaitu direct oral antikogulan yang bisa diberikan pada fase akut terutama jenis Rifaroxaban ya oke kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya yang berjudul diagnosis and management of acute pulmonary embolism dengan waktu 20 menit yang akan dibawakan oleh Dr. Inyoman Sukami Artadana spesialis jantung pembuluh darah dimana pendidikan beliau sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Surabaya pertama tahun 2005 dan menempuh pendidikan ilmu penyakit jantung pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Sudayana tahun 2010 sampai 2014 pekerjaan dulu beliau sebagai dokter di Klinik Perdana Husada Surabaya kemudian sebagai dokter PTT Brigade Siaga Bencana RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan saat ini beliau sebagai dokter spesialis jantung di rumah sakit Suria Husada dan sudah melakukan pelatihan di kardiofaskular CTA course Surabaya 2018 silahkan Dr. Inyoman Sukami Artadana saya persilahkan untuk waktunya terima kasih terima kasih Dr. Raditya terima kasih kepada Panetia Backup yang telah memberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang diagnosis and management of acute pulmonar embolisme pada kesempatan siang ini kita mulai dengan alur dari emboli paru ini berasal dari bagian bawah tubuh kita yaitu lower limb kemudian membentuk trombus yang dimana emboli ini akan lepas ke migrasi ke jantung yaitu atrium kanan kemudian ventricul kanan dan menyumbat dari ventricul arteri pulmonar pasien-pasien DVT ini merupakan penyebab 90% pada pasien-pasien emboli paru 82% pasien dengan akut emboli paru ini terdireksi DVT pada pertama kali emboli paru terdiagnosis jadi DVT dan emboli paru ini dapat jadi satu spektrum klinis yang namanya VTE ini adalah post-mortem pada fatal PE ini embolinya besar sekali ya hampir sama ukuran dengan arteri pulmonar emboli paru ini penyebab utama morbiditas dan mortalitas dan klinika presentasi klinis pada pasien VTE ini memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kematian kita lihat kematian pada VTE itu 30 hari pertama itu 9 sampai 11% sedangkan 3 bulan kemudian adalah 8,6 sampai 17% jadi emboli paru ini penyebab kematian ketiga di bintang kardiovaskuler setelah heart attack dan stroke risiko klinis dari emboli paru itu tergantung ukuran dari emboli sendiri semakin besar ukurannya akan mempengaruhi dari fungsi ventricle kanan sehingga akan mempengaruhi status dari kardio pulmonar yaitu akan menjadi shock kardio kres dan bisa meninggal dunia sudden death ini diagnosis approach pada pasien dengan emboli paru dengan shock atau hipotensi jika menemui pasien seperti ini kita harus segera melakukan CT angiografi pada CT angiografi bila terkonfirmasi yaitu adanya defect proximal jika positif karena terjadi shock atau hipotensi kita segera terapi reperfusi jika CT angiografi tidak bisa dilakukan segera kita lakukan ekokardiografi yang kita cari adalah RV overload jika ya dan terdapat pasien fasilitas CT angiografi dan pasien stabil kita harus tetap lakukan CT angiografi jika tidak ada fasilitas yang seperti CT angiografi kita lakukan yang ditemukan adalah terapi reperfusi dan pada ekokardiografi jika tidak ditemukan maka kita harus cari penyebab yang lainnya ini penekatan diagnostik pada pasien-pasien suspect PE tanpa shock atau hipotensi yaitu kita assess clinical probability emboli paru yaitu dengan pre-test assessment apakah pasien itu termasuk low atau intermediate clinical probability atau PE unlikely yang kedua group yaitu high clinical probability atau PE likely kemudian untuk group low intermediate clinical probability atau PE unlikely kita cek didimer jika positif kita lakukan CT angiografi jika terkonfirmasi kita terapi dengan sesuai standar emboli paru jika tidak ada kita tidak terapi pasien-pasien dengan high clinical probability atau PE likely ini kita harus segera lakukan CT angiografi pada pasien dengan CT angiografi itu terkonfirm kita segera terapi sesuai dengan pasien-pasien emboli paru ini adalah clinical probability yaitu menggunakan well score ini bisa dipakai aplikasi atau di website tinggal dimasukkan saja setelah berikutnya adalah menjelaskan tentang strategi penanganan pada akut pulmonary emboli yaitu pasien dengan akut PE segera dilakukan pemberian anti-gogulan pada pasien dengan hemodinamik stabil jadi kita bedakan hemodinamik stabil apa tidak jika hemodinamiknya tidak stabil berarti pasiennya adalah high risk jadi segera lakukan terapi reperfusi jika tidak atau pasiennya stabil kita harus bedakan antara low sama intermediate cara membedakan dia intermediate atau low risk kita harus menggunakan tanda klinis dari severitas PE atau kormorbititas yang serius yang kedua dengan imaging yaitu RV dysfunction atau CTPA jika satu atau dua itu ada kita lakukan troponin test karena kita lihat bahwa intermediate itu dibagi dua yaitu intermediate high risk dan intermediate low risk pada pasien troponin positif dengan RV dysfunction pada ekokardiografi itu termasuk intermediate high risk jadi kita monitoring dan pertimbangkan untuk dilakukan reperfusi bila hemodinamiknya tidak stabil sedangkan pada pasien low risk ini kriteria clinical yang mengenakan pulmonary embolus severity index atau dengan imaging RV dysfunction tidak diketemukan jadi pasiennya low risk jadi pada pasien low risk itu ada dua kategori yaitu bisa dipulangkan atau dirawat inap jadi untuk pasien-pasien yang bisa dipulangkan ini harus memenuhi kriteria yaitu akses ke rumah sakit itu lebih mudah adanya dukungan keluarga dan tidak ada alasan lain untuk dimasukkan ke rumah sakit ini adalah perbandingan original version dan simple PSI ini sama bisa di aplikasi atau di website tinggal dimasukkan nanti keluar skornya guideline 2019 tentang rekomendasi terapi yaitu terapi anti-gobulan diberikan lebih sama dengan 3 bulan kepada semua pasien-pasien emboli paru ini 1A untuk pasien pertama kali dengan VTE yang sekunder karena reversible risk factor disarankan tidak dilanjutkan pembelian terapi setelah 3 bulan pemberian orang anti-gobulan direkomendasikan pada pasien dengan rekuren VTE yang tidak ada hubungannya dengan reversible risk factor nanti dijelaskan yang mana reversible risk factor obat orang anti-gobulan VKA ini direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan anti-post polipid antibody syndrome ini kelas 1B kemudian untuk kelas 2A pemberian orang anti-gobulan dipertimbangkan pada pasien-pasien emboli paru yang tidak diketahui risiko faktor risikonya dan yang terakhir kelas 2A pemilihan pasien yang dipulangkan pada pasien-pasien dengan low risk itu jika anti-gobulan dapat diberikan dan sudah stabil dan bisa layak untuk dilakukan rawat jalan ini adalah acute paste treatment pada pasien-pasien dengan emboli paru bahwa pemberian anti-gobulan itu diberikan atau direkomendasikan sambil menunggu diagnostik yang sedang berjalan pada pasien-pasien high atau intermediate clinical probability ketika in kelas 1C ketika orang anti-gobulan ini diawali atau dimulai pada pasien-pasien emboli paru yang bisa dikerikkan direk oral anti-gobulan direk oral anti-gobulan itu direkomendasikan dibanding dengan vitamin K antagonis itu kelas 1A sedangkan untuk pasien-pasien dengan anti-gobulan setelah PE tanpa cancer sama tetap terapi anti-gobulan diberikan 3 bulan lebih sama dengan 3 bulan kepada semua pasien-pasien dengan emboli paru itu level 1A sedangkan direct oral anti-gobulan tidak direkomendasikan pada pasien dengan gagal ginjal kehamilan dan laktasi dan pasien dengan antipospolipid antibody syndrome itu kelas 3C ini instant study design yang membandingkan antara standar tahapi yaitu enoxaparin 2 kali sehari selama 5 hari dengan vitamin K antagonis dengan target INR 2-3 pada sampel pasien dengan confirm PE dengan atau tanpa DVT dibandingkan dengan pemberian rivaroxaban 15mg 2 kali sehari selama 21 hari dilanjutkan rivaroxaban 20mg tiap hari kemudian dievaluasi kita lihat analisis premier efikasinya yaitu symptomatic recurrent VTE maaf ya ini kita lihat bahwa rivaroxaban ini 2,1% sedangkan enoxaparin ini ada 1,8 jadi dapat disimpulkan bahwa rivaroxaban ini non-inferior dibandingkan standar terapi sedangkan untuk major bleeding kita lihat rivaroxaban ini mengurangi major bleeding sekitar 51% dibanding enoxaparin kita lihat untuk regresi dari clot setelah 21 hari sarelto atau pemberian dengan enoxaparin atau vitamin K antagonis kita lihat resolusinya 41% resolusinya terjadi komplit untuk clotnya sedangkan 47% partial clot resolution sedangkan tidak ada perubahan sekitar 12% yang memberat 0% jadi sama untuk clot regresinya jadi dapat disimpulkan bahwa pada pasien-pasien akut symptomatic PE dengan atau tanpa DVD sarelto ini menunjukkan tidak inferior terhadap pemberian LMWH atau ditambah VKI untuk efekasinya hampir sama ditemukan pada untuk keamanannya kemudian untuk major buildingnya ini lebih superior untuk resolusi dari clot ini menunjukkan perbaikan jadi pada penelitian ini sarelto 15mg 2 kali sehari untuk 21 hari yang diikuti dengan 20mg tiap hari ini dapat mempermudah klinisi dan pasien karena menggunakan satu jenis obat untuk akut treatment dan lanjutan treatment kita tahu rekurensi dari VTE itu tinggi pada waktu 3-4 minggu setelah indeksnya dan tetap menjadi ancaman setelah 4 minggu selanjutnya jadi guideline ini menunjukkan cara memberikan keputusan untuk mempertimbangkan perpanjangan terapi pada pasien pada major tracing itu tidak dipertimbangkan untuk pemberian lanjutan terapi sedangkan untuk intermediate risk yaitu pada minor transient dan faktor risiko yang tidak teridentifikasi itu dipertimbangkan untuk pemberian lanjutan antikagulan sedangkan pasien persisten yaitu high risk seperti cancer itu harus tetap diberikan lanjutan terapi ini sudah saya jelaskan ini adalah guideline penjagaan pada sekundari pada VTA tanpa cancer harus diturunkan dosisnya bila setelah pemberian 6 bulan pada sarelto yaitu 10 mg tiap hari rekomendasinya kelas 2A jadi untuk perpanjangan terapi pada VTA itu harus mempertimbangkan pemberian tampak antikagulan dengan keseimbangan perdarahan setelah dengan pemberian antikagulan direct orang antikagulan sendiri ini secara signifikan mengurangi resiko rekuren VTA lebih dari 80% dengan resiko perdarahan dibandingkan placebo pada perpanjang VTA itu hampir sama mengurangi resiko bleeding untuk perpanjangan pemberian antikagulan itu dengan mengurangi dosis atau pemberian ASA sedangkan extreme choice ini kita lihat bahwa membandingkan pemberian Rifaroxaban 20 mg dan 10 mg dan ASA yang diberikan pada pasien-pasien dengan confirm symptomatic PE atau DVT yang telah diberikan antikagulan 6-12 bulan pada follow up ditemukan bahwa Sarelto ini lebih superior dibandingkan ASA baik pada dosis 20 mg maupun 10 mg sedangkan sedangkan analisis bleedingnya hampir sama antara grup Sarelto dan ASA nah ini efikasi dan safety ini yang penting efikasi dan safety pada inisial dan continue dan extended treatment pada VTE pada awal-awal kita lihat pemberian Sarelto non-inferior terhadap standar terapi yaitu enosaparin dan ditambah vitamin K antagonis dengan major bleeding yang lebih rendah sedangkan pada placebo rekuren VTE pemberian reforosaban lebih 80% dengan major bleeding yang tidak ada bedanya sedangkan pemberian reforosaban 20 dan 10 miligram pada ensign choice kita lihat rekuren VTE lebih rendah dibandingkan pemberian ASA dengan pendarahan yang tingkat pendarahan yang hampir sama jadi pada summary pada ensign choice ini yaitu pemberian sintomatik VTE selama 6-12 bulan terapi dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk perpanjangan pemberian antikogulan sarelto 20 miligram atau 10 miligram tiap hari lebih superior dibandingkan aspirin untuk efikasi primarnya dengan perdarahan yang hampir sama dibandingkan aspirin number need to treat sarelto untuk 1 tahun untuk mencegah terjadinya VTE tanpa pendarahan untuk sarelto 20 miligram sekitar 33% dan sarelto 10 miligram sekitar 30% sarelto 10 miligram ini dapat menjadi tambahan untuk perpanjangan pemberian terapi pada VTE jadi jadi ini ini adalah cara pemberian sarelto pada pasien-pasien VTE pada 21 hari pertama kita berikan 2x15 yang diikuti dengan 20 miligram selama 6 bulan kemudian kemudian untuk perpanjangan terapi di guideline adalah dikurangi dosisnya sekitar menjadi 10 miligram sebagai konklusi emboli paru terjadi ketika emboli ini menuju ke jantung dan menyumbat arteri pada paru dan menjadi penyebab morbiditas dan mortalitas antikagulan adalah terapi utama pada pasien-pasien PE dan guideline yang terbaru direct oral antikagulan atau sarelto itu lebih unggul dibandingkan lebih dipilih daripada menggunakan LMWH dengan vitamin K antagonis pada ensin PE studi sarelto 15 miligram 21 hari yang diberikan 2 kali sehari diikuti 20 miligram sehari ini akan mempermudah pasien dan klinisi karena menggunakan satu jenis obat untuk akut dan perawatan lanjutnya lanjutan pada penelitian ensin choice sarelto 10 miligram itu sebagai pilihan tambahan untuk perpanjangan pemberian terapi VTE jadi kita harus untuk perpanjangan itu harus mempertimbangkan keseimbangan antara risiko terjadinya rekuren dengan pendarahan untuk menentukan apakah pasien itu perlu perpanjangan terapi apa tidak terima kasih atas waktunya dan sekian saya ucapkan terima kasih oke terima kasih dokter suka atas pemaparannya yang sangat lengkap jadi bisa kita simpulkan bahwa emboli paru adalah salah satu kegawat daruratan dari kardiovaskular yang penting kita ketahui secara cepat baik itu dari diagnostik seperti yang sudah dipaparkan tadi dengan pretest probability kemudian bisa dengan ekokardiografi dan gold standar dengan CT angio jadi penanganan antikogolan yang cepat dan mumpuni diharapkan akan perbaiki angka morbiditas dan mortalitas dari pasien tersebut oke untuk bersiap waktu kita mulai ke sesi lanjutnya adalah diskusi dari simposium ke-9 ini mungkin ada pertanyaan pertama dari dokter Putri Ayu untuk dokter Krishna saya mau bertanya pada pasien covid-19 yang mendapat terapi antikogolan seperti misalnya LMWH subkutan berapa lama idealnya terapi ini dilakukan apabila pasien sudah dipulangkan apakah terapi ini masih dilanjutkan dokter terima kasih dokter silahkan dokter dokter Putri Ayu terima kasih pertanyaannya jadi idealnya pasien-pasien yang dilawat hospitalize jadi intinya gini pasien selama dengan infeksi covid-19 kemudian hospitalize mereka masih terus terpapar oleh resiko terjadinya venus thromboemboli maupun thrombo tic state yang lain sehingga pada saat masih dilawat di rumah sakit jika tidak ada kontraindikasi lain maka pemberian LMWH subkutan tersebut idealnya masih tetap diberikan sampai pasien pulang nah kemudian jika sudah dipulangkan apakah terapinya masih dilanjutkan dokter tentu saja kalau dengan pemberian LMWH pada pasien dengan kondisi outpatient atau rawat jalan tentunya kita tidak memberikan hal itu ya nah dapat juga mungkin dipertimbangkan untuk diberikan profilaksis untuk venus thromboemboli setelah pulang ya apalagi terkonfirmasi ya pasien ini mengalami suatu venus thromboemboli pada saat dirawat nah itu pulangnya itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan terapi profilaksis antikoagulan dengan novel oral antikoagulan lamanya berapa lama nah kalau pada pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi mengalami venus thromboemboli pada saat dirawat nah itu idealnya selama tiga bulan kemudian dievaluasi kembali kejadian thromboemboli yang terkonfirmasi tersebut tiga bulan kemudian jika tidak ada kontradikasi saya rasa itu ya terima kasih Dr. Krishna atas jawabannya kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Christy selamat siang kepada Dr. Agung pada pasien apa saja yang perlu diberikan terapi profilaksis DVT dan apakah antikoagulan yang menjadi pilihan pada populasi pasien ini terima kasih dokter ya silahkan Dr. Agung silahkan jadi terima kasih ini Dr. Christy jadi pertanyaannya profilaksis DVT jadi untuk profilaksis DVT sebenarnya DVT itu terapi profilaksis antikoagulan tidak ada yang khusus ya kecuali jika sudah terkonfirmasi DVT secara langsung kita langsung bisa memberikan antikoagulan bisa diberikan DOAC atau dengan fasa akut kita masih bisa memberikan LMWH oheparin atau VKA kemudian untuk yang profilaksis DVT disini dimaksudkan apakah pasien tersebut belum memiliki DVT atau sudah DVT jadi kalau misalkan belum memiliki DVT tentu penjagaan-penjagaan seperti perubahan gaya hidup dan monitoring faktor risiko yang dimiliki oleh pasien tersebut misalkan pasien tersebut memiliki suatu aktif cancer kemudian kita bisa monitoring menggunakan well score kita hitung PTP-nya berapa ptas probability-nya jika dia likely atau unlikely kita langsung lanjutkan algoritma ke berikutnya jika memang unlikely dan memang tapi kecurigaan DVT cukup tinggi dengan faktor risiko yang tinggi kita bisa mengecekkan dedimer setelah itu baru kita bisa memberikan terapi antikoagulan nah cuman untuk profilaksis misalkan mungkin maksudnya ke arah pasien yang atau seseorang yang melakukan travelling dengan jarak yang jauh mungkin seperti itu jadi kalau pasien seperti itu kita bisa menyarankan untuk melakukan exercise ringan pada saat melakukan travelling misalkan menggunakan pesawat terbang kita sarankan untuk melakukan exercise ringan di regio ankle atau regio betis sehingga risiko DVT dapat berkurang tapi kita tidak langsung menyarankan pemberian antikoagulan langsung pada pasien yang melakukan travelling panjang mungkin seperti itu mungkin seperti itu dokter Raditya terima kasih dokter Ragung nah ini kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga itu dokter Ervan mungkin ini ke dokter suka ya selamat siang dokter izin bertanya bagaimana cara untuk membedakan emboli paru dengan sindrom koronial akut melalui pembebasan fisik dan penunjang sederhana terima kasih dokter silahkan saya persilahkan waktunya terima kasih dokter Raditya ya dokter Ervan bahwa pada pasien-pasien emboli paru dengan ACS itu sama-sama nyiri dada cuman yang dibedakan adalah pada pasien ACS itu nyiri dadanya kas sekali ya seperti nyiri dada tembus sampai ke punggung menjalar dan kemudian berkeringat itu untuk anamnesis kemudian kita tahui adalah dengan faktor risiko untuk anamnesisnya dulu ya faktor risikonya ada diabetes atau merokok kemudian pada pasien-pasien ACS ini pemerisaan pada pasien ACS pada EKG kalau tidak ada ST depresi untuk ST depresi atau ST elevasi sedangkan untuk pemerisaan laboratorium secara sederhana ya setidaknya punya pemerisaan laboratorium CKMB sama troponin itu untuk ACS sedangkan pada pasien emboli paru yang paling banyak memang nyeri dada cuman biasanya ada hemoptisis dan pada pemerisaan fisik karena seperti selatih yang saya beritahu bahwa pada emboli paru itu penyebabnya adalah DVT jadi kita cari DVT DVT adalah bengkak seperti dijelaskan sama Dr. Agung bahwa ada bengkak kaki sebelah Terus kemudian untuk penunjangnya kita periksa dengan DDMR pada pasien-pasien dengan emboli paru bila kita cek troponin jika dia positif itu bukan berarti adanya sumbatan itu untuk stratifikasi bahwa pasien ini termasuk dalam risiko mana ya tapi sebelum pemerisaan itu kita akan ada namanya clinical probability ya jadi diperiksa apakah ada pasien ini termasuk PE likely atau PE unlikely dari situ kita bisa membedakan antara pasien ACS dan pasien emboli paru kemudian untuk penunjangnya adalah kita periksa adalah lab ada di dimer pada pendekatan pada years itu ada ada biasanya ada DVT hemoptisis dan pemeriksaan di dimer bila di dimernya kurang dari 500 bisa kita eksklusi pada pasien-pasien emboli paru sedangkan pada di dimer kurang dari 1000 dengan 1 atau 2 pada years itu kita bisa eksklusi sedangkan pada EKG pada pasien-pasien dengan emboli paru itu tidak ada signifikan memang biasanya menunjukkan adanya RV strain yaitu T-inversi pada V1 sampai V4 atau yang biasanya S1 K3 T3 dan juga bisa terjadi taki aritmia jadi pemeriksaan pada EKG itu tidak spesifik ya demikian penjelasan saya terima kasih dokter suka ya mungkin pertanyaan terakhir ya dari Muhammad selamat siang dokter pada roket AF trial didapatkan riva roksaban memiliki angka kejadian gastrointestinal bleeding lebih tinggi dibandingkan warfarin apakah jika pasien yang memberikan riva roksaban mengalami gastrointestinal bleeding apabila kita ingin melanjutkan terapi antikagulant setelah penaraan teratasi apa pilihan kita terima kasih dokter mungkin kita bisa memberikan ke dokter agung terima kasih Muhammad jadi di roket AF memang ada GI bleeding lebih tinggi dibandingkan warfarin ya cuman kalau pasien memang sudah mengalami suatu bleeding kategorinya mayor kalau misalkan GI bleeding masuk kategori mayor jadi kita pilihannya tentu kita harus menyetop segala bentuk blood inner agent apakah itu antikagulan dipatlet LWH UFA semua harus kita stop apapun alasannya karena itu membahayakan situasi pasien jadi tetap benefit dan risk harus kita perhitungkan dengan baik kemudian untuk menunjukkan terapi antikagulan tentu pada saat masalah perdaraan ini sudah teratasi dengan baik dan jika kita menginginkan benefit yang lebih tinggi dibandingkan risk tentu kita harus menghitung dulu risk bleeding pasien ini berapa jika dia mempunyai risk bleeding yang sangat tinggi tentu penggunaan antikagulan memiliki benefit yang sangat rendah yang seperti itu kita bisa memilih penggunaan antikagulan yang terkontrol dan sesuai dengan profil pasien masing-masing tapi jika benefitnya sangat rendah dan risiko sangat tinggi penggunaan antikagulan tentu tidak kita sarankan kemudian pasien memiliki risiko yang sudah rendah dan tidak ada pedarahan yang aktif penggunaan antikagulan dapat kita ulangi lagi dengan livarusaban atau bisa kita pilih dengan yang lain tentu dengan melakukan adjusted reduce pada pasien tersebut dengan memperhitungkan risiko-risiko pedarahan yang sudah pernah dialami oleh pasien tentu monitoring yang lebih ketat pada pasien mungkin dalam waktu 3 bulan awal itu merupakan monitoring yang sangat ketat dan bila perlu pasien harus memiliki diet yang teratur tidak terlalu rendah mengonsumsi vitamin K karena apapun itu konsumsi vitamin K dalam bentuk makanan vitamin itu sangat kita perhitungkan dalam pemberian obat-obatan blood thinner agent jadi kita harapkan untuk rekan-rekan yang menggunakan obat antikoagulan kita harus menghitung risiko pedarahan yang sangat tepat pada pasien dan memperhitungkan apakah yang kita berikan ini memiliki benefit yang tinggi dan risiko yang rendah sehingga kita tidak melakukan harm atau melakukan membuat kondisi pasien lebih berbahaya dibandingkan tidak kita tangani jadi peraturan pertama adalah tetap do no harm mungkin dari saya itu dokter terima kasih dokter agung mungkin ada satu pertanyaan yang menarik ini tadi saya lihat presentasi dokter kristna mengenai pemberian vaksin pada pasien dengan pasien jantung utama pasien dengan pemberian obat pengencah darah bagaimana menurut pendapat dokter kristna terima kasih dokter dan ini jadi intinya seperti ini kalau untuk restriksi pemberian kita ngasih vaksin atau enggak sama pasien kita kan gitu ya memang kalau kita lihat di guideline bukan guideline ya apa namanya guideline ya guideline ya bilang guideline dari PNK untuk pemberian vaksin pada pasien-pasien yang layak diberikan vaksin seperti itu yang masih in caution adalah pemberian vaksin dari salah satu salah satu farmasi ya kemudian tapi kalau misalnya pasien-pasien yang yang memang layak untuk diberikan vaksin dalam artian secara klinis stabil dalam tiga bulan kemudian tidak ada akut event seperti itu pemberian vaksin kepada pasien-pasien dengan pasca COVID-19 atau yang tidak pernah kena COVID lah katakan seperti itu itu masih layak untuk diberikan kalau pasien dengan minum obat antikoagulan nah itu takutnya mungkin pada saat diinjeksi kemudian perdarahan atau terjadi clothing kan gitu tetap harus tetap diberikan itu sebenarnya enggak masalah tanpa harus dihentikan obat antikoagulannya yang menjadi permasalahan pada vaksin itu bukan pemberiannya sih sebetulnya tapi pilihan jenis vaksinnya itu yang masih diperdebatkan jadi ada salah satu farmasi yang kemudian masih terrestriksi bukan terrestriksi ya in caution untuk diberikan pada pasien-pasien yang minum obat antikoagulan seperti itu jadi sebetulnya pada pasien yang diminum obat antikoagulan itu masih safe untuk diberikan vaksin ya cuma jenis vaksin yang mana yang kemudian less risk pada pasien itu mungkin itu yang bisa menjadi pilihan seperti itu oke terima kasih dokter Krishna dokter Agung dan dokter Sukamertidana jadi bisa kita simpulkan dari simposium simposium 9 ini adalah bahwa kejadian vaskuler event itu sangat sering jadi ya terutama pada pasien dengan covid-19 pasien dvt pasien emboli paru semuanya memerlukan pengobatan antikoagulan dan saat ini kita sudah temukan obat direct oral antikoagulan yang efektif yaitu bisa diberikan pada fase akut misalnya itu refaroxaban sangat membantu sekali pemulihan dari pasien-pasien disebut demikianlah simposium simposium 9 kali ini karena waktu sudah habis kita kembalikan kepada MC Sampai jumpa di video selamat menikmati 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 pada penutupan kali ini akan kami umumkan pemenang lomba poster dan pembagian door price kami lanjutkan acara penutupan dengan pengumuman pemenang lomba poster oral presentation untuk kategori pertama untuk kategori research study baik langsung saja saya umumkan untuk pemenang ketiga dengan judul dengan judul klopidogrel versus ticaglerol the risk for reinfaction and bleeding in Balinese population and the role of hematological parameters evaluation of East Asian paradox is this the sweet spot is this the sweet spot oleh Gusti Ngurah Pranaja Ghanata selamat menikmati kemenang kedua untuk pemenang dalam kategori research study untuk pemenang pertama dengan judul association of cardiovascular disease with kidney disease and other various comorbidities in diabetes militus type 2 patient with uncontrolled HbA1c levels current status and future perspective of cardiometabolic disease and related complications in COVID-19 era oleh Putu Satya Kumara Upadana dari Universitas Udayana untuk kategori case report pemenang ketiga dengan judul Catastrophic Intracranial Complication in Tetralogy Ofalo a 7 years old with brain abscess oleh Rolando Agustian Halim dari RSUD Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan pemenang kedua Burping as Mimicking Sign of Coronary Artery Disease a Case Report oleh Ade Irma Maliana Arta dari Puskes Master Ririt 2 Buleleng dengan pemenang utama dengan judul Transient ST Elevation Following Anophilactic Shock a Case Report of Conny Syndrome oleh Iputu Henry Aryadi dari Rumah Sakit Darmakerti Tabanan, Bali Baik kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang untuk pembagian hadiah akan dihubungi oleh Panitia Tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu yaitu pengundian door price Mohon kepada peserta yang mendapatkan door price untuk mengaktifkan video atau fitur raise hand apabila nama yang keluar tidak berada di tempat maka akan dilakukan pengundian ulang pada backup kali ini akan diundi 5 door price antara lain wireless earbud wireless charger external hard disk smartwatch dan door price utama adalah sebuah laptop baik langsung saja kami akan melakukan pengundian untuk door price kepada tim dipersilakan untuk mengacak baik bisa dimulai untuk mengacakan melalui aplikasi kepada tim untuk door price wireless earbud kepada dok Alexander Petra Sihite sarjana kedokteran mohon mengaktifkan fitur raise hand baik sekali lagi kepada Alexander Petra Sihite sarjana kedokteran mohon untuk mengaktifkan raise hand dan selamat sudah memenangkan wireless earbud baik terima kasih kita beranjak ke pemenang selanjutnya untuk hadiah kedua bisa dibantu dari tim boleh diacak dengan hadiah wireless charging oke sudah teracak satu pemenang selamat kepada Anthony Martin mohon kepada Anthony Martin untuk mengaktifkan fitur raise hand kepada para pemenang dapat menghubungi panitia setelah akhir acara ini oke selanjutnya selanjutnya kita acak lagi untuk hadiah selanjutnya berupa Toshiba external hard disk baik diacak kepada Dr. Alif Hakim Alamsyah sarjana kedokteran mohon mengaktifkan fitur raise hand selamat kepada Dr. Alif mendapatkan external hard disk baik kita lanjut untuk pemenang selanjutnya dengan hadiah berupa smartwatch baik dimulai saja baik selamat kepada Ayu Sandra Manikasari kepada Ayu Sandra Manikasari bisa mengaktifkan fitur raise hand dan selamat sudah memenangkan untuk smartwatch kita lanjutkan kepada hadiah utama hari ini yaitu satu unit laptop untuk pemenang doorpress hadiah utama ini kami harapkan untuk standby tetap standby dan tidak meninggalkan tempat karena apabila namanya muncul dalam pengundian harus mengaktifkan saya harus membuka video dan unmute karena kita akan mintakan kesan dan kesan selama backup ini berlangsung oke mulai diacak oke selamat kepada Putus Satyakumara Upadana apakah ada di masih bergabung dengan kita di zoom mohon mengaktifkan video dan unmute audionya mohon sebutkan nama asalnya dari mana kemudian apa kesan dan sarannya untuk backup ke depannya terima kasih apakah suara saya terdengar terdengar oke sudah sudah terdengar baik sebelumnya aku ternakan nama saya Putus Satyakumara Upadana saya dari Fakultas Kedoterapan Menurut Dutup Dayana disini salat saya untuk melihat kebenaran bank account ini sudah baik dimana saya mendapatkan saya sebagai dokter muda bisa mempersiapkan nanti untuk setting fitness ketika sudah bekerja sebagai dokter pembangun di daerah misalnya dan harapan saya sehingga di keren terdepannya mungkin pelaksanaan bank account sudah bisa offline jika pandemi sudah membaik supaya saya bisa ketemu dengan pejabat-pejabat dari Fakultas Kedoterapan yang bisa menerima kasih mungkin itu dari saya baik terima kasih dan selamat untuk memenangkan hadiah doorpress utama ya nanti kita tampung kesan dan pesannya ya untuk backup tahun depan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa berlangsung offline sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang doorpress untuk pembagian hadiah akan dihubungi oleh panitia dengan berakhirnya pengundian doorpress berakhir pula keseluruhan rangkaian acara simposium balikardiologi update ke 10 tahun ini terima kasih kepada moderator dan pembicara yang telah memberikan materi pada hari ini dan seluruh pembicara pada simposium dan workshop sebelumnya terima kasih atas partisipasi dan antusiasme yang diberikan pada serangkaian acara balikardiologi update ke 10 tahun ini terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung berlangsungnya backup tahun ini kami segala panitia mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya acara semoga materi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua akhir kata kami tutup acara ini dengan para mesanti Om Santi 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 Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sampai jumpa di acara balikardiologi update tahun depan selamat menikmati 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 selamat menikmati